Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Api Oke, kali ini kita lanjutkan ya Penimbangan 12 koin ya, dimana 11 asli dan 1 palsu bisa lebih ringan, lebih berat Lebih berat ya, yang palsu itu Kita timbang 4 lawan 4 Biar warnanya berbeda, paman Api Timbang 4 merah dengan 4 biru Dan yang tidak ditimbang misalnya adalah warna hitam Oke, ada 4 juga ya Nah, ini penimbangan pertama Kalau misalnya imbang sudah dibahas sama Api Ternyata penimbangan pertama misal tidak imbang Yang merah lebih berat Yang biru lebih ringan Maka yang hitam ini sudah tahu asli Gitu ya Maka yang merah ini kelompok berat Yang biru ini kelompok ringan Gitu ya Nah, penimbangan kedua adalah Yang hitam sudah asli ya Kelompok kedua misalkan sisakan saja Paman Api Contohkan sisakan yang tidak ditimbang dulu Misalnya Ini timbangannya Yang tidak ditimbang adalah merah Merah Satu, merah dua Gitu Dan biru ya Yang tidak ditimbang Di antara yang kita duga palsu ya Dan biru ini, biru saja sebut saja 5 Gitu Sehingga yang ditimbang adalah Merah ada dua yang ditimbang ya Merah ketiga sebutlah Sama merah keempat Nah, yang biru ada Ada tiga Ya, yang merah ada dua yang ditimbang ya Yang biru ada tiga Oke, yang biru Paman Api akan sebutkan Dua tiga Dua disini Misalnya Antara ke enam Ketujuh Dan delapan Di samping kiri Gitu Nah, biar imbang Kita pinjam yang hitam dong Untuk ditaruh di kiri Ya, yang hitam Jadi biar tiga lawan tiga Oke, belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Api Misalnya imbang Arti yang ditimbang adalah Asli semua Nah, yang tidak ditimbang nih Satu, dua, lima ini Bisa palsu Bisa satu, dua, palsu Berat Karena penimbangan pertama kan Merah tadi berat nih Atau lima itu ringan Ya, penimbangan terakhir Tinggal satu lawan dua Satu lawan dua ini Kalau ternyata ada yang berat Maka yang berat itulah yang palsu Tapi kalau misalnya imbang penimbangan ini Penimbangan satu lawan dua imbang Maka satu, dua asli Yang palsu adalah lima Dan lima ini pasti lebih ringan Karena dia kelompok biru kan Lima tadi Jadi kesimpulannya lima ringan Belajar matematika Asik dan kreatif bersama Api Kalau satu, dua ini ada yang lebih berat Misalnya dua ini berat Satu ringan Maka yang palsu adalah dua berat Gitu ya Karena di antara satu, dua Maksudnya pasti berat Gitu ya Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Api Nah, bagaimana kalau penimbangan yang kedua ini Adalah Tidak imbang Penimbangan kedua Oke, maksudnya gimana? Misalnya penimbangan kedua ini Nah, 467 adalah ringan 38 ada berat Nah, kalau 38 berat Kemungkinannya yang palsu itu adalah Tiga berat Tidak mungkin delapan berat Ya, karena delapan tadi kan biru Kelompok ringan Berarti kemungkinan tiga berat Atau 67 ini yang mungkin saja ringan Gitu kan Sehingga Tiga mungkin tidak berat Tapi 67-nya ringan Bisa kan Jadi penimbangan ketiga adalah Tinggal 6 lawan 7 6 lawan 7 Timbang saja Kalau ternyata mereka ini adalah imbang 6 sama 7 Oh, berarti 67 asli Ya, kesimpulannya adalah tiga berat Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Api Kalau diantara 67 ada yang berat Ada yang ringan Misalkan 7 ringan 6 berat Maka yang asli kan Biru ini Yang palsu kan Biru ini harus ringan Berarti yang palsu adalah 7 ringan Begitu ya Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Api